Keenam orang nelayan ini akhirnya dibebaskan oleh pihak polisian Thailand. Mereka langsung disambut oleh pemerintahan Aceh di Dina Sosial. Keenam nelayan yang masih di bawah umur ini adalah Abdul, 15 tahun, Iqbal, 15 tahun, Wardi, 15 tahun, Israqil, 17 tahun, Hamdan, 16 tahun, dan Mustafa, 17 tahun. Mereka dibebaskan karena masih di bawah umur serta dengan alasan kemanusiaan. Sementara itu sebanyak 51 nelayan lainnya yang ditangkap oleh otoritas negara Thailand bersamaan dengan mereka saat ini masih berada di Thailand, menjalani hukuman dan persidangan. Pemerintah Aceh melalui kedutaan besar Indonesia di Thailand terus berupaya untuk memulangkan seluruh nelayan tersebut. Tiga hari, tiga malam kami hanyut, terus ditangkap di Thailand, dibawa ke Thailand, diduduk di situ, disuruh tulis nama, difoto, lepas itu dibawa ke penjara, dilihat umur. Lepas itu kami anak di bawah umur bertiga, dipisah. Lepas itu kami dibawa pokep, duduk di sana 25 hari, terus dibawa lagi ke sidang. Terkait dengan pemulangan saudara-saudara kita ini, sebetulnya dari kalangan semua ikut memikirkan, dan bahkan ikut berusaha juga, ya, baik eksekutif, legislatif, ya. Kemudian dari tokoh masyarakat juga ada, dari tokoh nelayan juga ikut, memikirkan bagaimana kepulangan saudara-saudara kita ini. Ke enam nelayan anak ini akan diserahkan ke keluarga mereka masing-masing. Sebelumnya mereka ditangkap di perairan Andaman dengan dugaan melakukan pencurian ikan di perairan Thailand.